Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai seorang calon guru yang beragama Islam dan berada pada naungan salah satu instansi pendidikan Muhammadiyah Maka penting bagi mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah untuk memahami lebih jauh tentang Islam dan kemuhammadiyahan Agar memiliki bekal ketika terjun menjadi guru di masyarakat yang membawa nama baik almamater Muhammadiyah Topik yang dibahas di AIK ada empat yaitu yang pertama Pandu Fisbol Watom Yang kedua PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Yang ketiga Agama dan Kemuhammadiyahan Dan yang keempat adalah Sejarah dan Organisasi Otonom Muhammadiyah Untuk review yang dipelajari pada topik satu Saya mempelajari tentang kepanduan serta pentingnya kepanduan di dalam pendidikan Di dalam organisasi Muhammadiyah ada gerakan kepanduan yang bernama Pandu Fisbol Watom Topik satu mempelajari tentang sejarah Fisbol Watom Yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Bahlan pada saat melihat gerakan NIPV atau kepanduan dari Hindia Belanda Kemudian mempelajari ketentuan ADART gerakan HW, prinsip dasar HW, dan metode kepanduan di dalam HW Topik satu juga membuat kami belajar lebih jauh mengenai HW melalui Ramanda atau pelatih pada gerakan HW di sebuah kabilah Sehingga pemahaman kami lebih terbuka dan menyadari betapa bermanfaatnya Hizbul Watom di dalam kehidupan khususnya untuk Islam Pada topik dua, saya jadi lebih mengetahui mengenai pedoman hidup islami warga Muhammadiyah atau PHIWM Yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga Muhammadiyah agar menjadi umat muslim yang berkepribadian islami PHIWM mengatur 11 aspek kehidupan yang diantaranya kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan mengelola amal usaha, kehidupan dalam berbisnis Kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan yang memengetahui teknologi, serta kehidupan di dalam seni dan budaya Ada topik tiga yaitu agama dalam kemuhammadiyahan Saya belajar lebih jauh mengenai strategi-strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pengajaran agama dan Muhammadiyah Strategi-strategi paham agama yang diajarkan yaitu yang pertama problem best learning Yang kedua small group discussion Yang ketiga jigsaw reading Yang keempat problem best instruction Strategi paham agama tersebut dapat diterapkan agar pemahaman agama dapat diterima oleh peserta di sekolah Serta tidak terjadi perlabelan yang salah kepada kader-kader Muhammadiyah Kemudian dari topik empat, saya menjadi lebih memahami mengenai sejarah dan organisasi otonom Muhammadiyah Yang meliputi sejarah berawal berdirinya Muhammadiyah yang berasal dari kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan Mengenai keadaan Islam di Indonesia yang telah dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama Dengan niat memurnikan ajaran Islam dan dibersamai dengan kader Muhammadiyah Akhirnya persyarikatan Muhammadiyah dapat berkembang pesat di Indonesia Kemudian memiliki organisasi-organisasi otonom Mulai dari hiriarki ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat Organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah diantaranya Aisyah, Pemuda Mahamidiyah, Masyatu Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci Dalam merefleksi pengalaman belajar, saya tertarik untuk lebih fokus pada topik 4 mengenai sejarah dan organisasi otonom Muhammadiyah Karena mendapat ilmu baru mengenai Muhammadiyah Muhammadiyah adalah organisasi dengan tujuan baik untuk memurnikan ajaran Islam agar tetap lurus dan tidak bercampur seperti Bita, Khurafat, Syirik, dan Kahayu Berkat Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki struktur Dari ranting hingga pusat yang masing-masing kepemimpinannya memiliki tugas dan mewenang Seperti di pusat memiliki tugas untuk membuat kebijakan Muhammadiyah di seluruh Indonesia Lalu di tingkat wilayah membuat kebijakan setingkat provinsi dan seterusnya Saya juga jadi lebih memahami mengenai organisasi otonom Muhammadiyah Yaitu yang pertama Aisyah, menaungi wanita-wanita Muhammadiyah Kemudian pemuda Muhammadiyah, menaungi pemuda-pemuda Muhammadiyah Kemudian Nasyiatul Aisyah, menaungi remaja putri Muhammadiyah IMM, menaungi mahasiswa Muhammadiyah IPM, menaungi pelajar Muhammadiyah Hizbul Laton adalah gerakan kepanjuan yang ada di Muhammadiyah Kemudian tapak suci, perguruan atau olahraga yang serupa dengan pencak silat yang ada di Muhammadiyah Untuk analisis artefak pembelajaran yang saya lampirkan Yang pertama adalah tugas merangkum sejarah dan organisasi otonom Muhammadiyah pada eksplorasi konsep Saya membuatnya dalam bentuk video sebagaimana terjatum Kemudian mengilustrasikannya dalam video sebagaimana tayangan berikut Terima kasih telah menonton! Selamat datang, ramadhan, bulan, penuh ampunan Selamat datang, ramadhan, bulan, penuh banjaran Mari kita menyambut dengan hati gembira Mari kita menyambut dengan hati bahagia Maradhan, yaya Kemudian analisis artefak pembelajaran yang lain Yaitu membuat koneksi antar materi dengan topik 4 pada matokulia lain Saya membuat hubungan antara topik 4 dengan matokulia seperti Pembelajaran berdiferenciasi, pemahaman peserta didik, prinsip pengajaran dan asesmen, dan filosofi pendidikan Indonesia Sebagaimana berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!